Ada tiga unsur yang kita pelajari, yaitu unsur seni, unsur bila diri, dan unsur sihat. Dan itu semuanya adalah warisan yang mempunyai kita semua. Ada pun persyaratan sesuai dengan AP ART itu di atas minimal adalah 10 tahun. Tapi diharapkan memang kita merebut anggota yang dewasa karena dikhawatirkan nanti ada persyaratan yang mungkin disalahgunakan. Nah, kalau masuk ke diri kita, dari Jio emang udah nyari silat yang bagus gitu. Dan akhirnya dikasih tawar teman dan ketemu di SDIB. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut Jio, ikut Rupiola diri ini bisa datang langsung ke Kabang Sangdrang. Di Alam Sutrang saya ikuti. Ikutin ya. Sabuknya, ngiketnya juga ada ininya nih. Sret. Nah, baru kemari. Sret. Udah jadi deh. Oke. Wah, udah mulai tuh pemirsa. Kayaknya udah dari tadi tuh. Kelatnya kayaknya kebanyakan. Maaf, latih. Oh, iya pak. Dari mana pak? Macet tadi habis syuting tadi agak telat pulangnya. Iya udah. Sekarang biasanya kalau telat begini harus lari nih. Oh, siap, siap, siap. Lalu ya, baru gabung ya. Gimana sih ayah baru dateng? Kita dilatihan dari tadi. Kepotoran tuh. Wah, tadi habis sabung di lapangan becek-becek kayaknya nih. Iya. Wah, gimana ya baru dateng? Oh, dene, maaf, dene, maaf. Lari langsung. Usai menjalani hukuman, latihan silat budi suci pun dimulai. Baiklah, kita akan lihat selanjutnya bagaimana latihan atau proses latihan bela diri silat budi suci melatih ini. Napasnya masuk. Undur. It. 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 Cut. Bawa sentrasi. It. Yang mana tuh? Konsentrasi dong. Iya, saya lupa. Dua tenet. Konsentrasi. It. Dari. Maju. It. Di tengah latihan, jurus pamungkas pun tak lupa diperagakan Ojan. Menangkis serangan lawan dengan tenaga dalam, ia perlihatkan sesuai keahlian. Bela diri bukanlah untuk sombong-sombongan, bukanlah untuk jago-jagoan. Bela diri adalah untuk sok-sokan, justru bela diri adalah untuk melatih diri kita supaya lebih arif, lebih sabar lagi, tapi punya kekuatan. Seperti moto BS Melati, diam membahayakan, bergerak mematikan.